Peran AKPSW dani dalam kasus polisi tipu tukang bubur di Cirebon Rp310 juta, SW jadi perantara. Polres Cirebon Kota telah menetapkan ex-kapolsek mundu, AKPSW, sebagai tersangka dalam kasus penipuan terhadap tukang bubur, Wahidin, yang berasal dari Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kepada Wahidin, AKPSW menjanjikan anak korban masuk bintara Polri tahun 2021 lalu. Tak sendirian, AKPSW yang saat itu masih menjabat sebagai kapolsek mundu, menjalankan aksinya bersama menantu yang juga berprofesi sebagai seorang polisi, Ibda D, serta dua rekan lainnya, Aibda H dani. Saat ini, polisi juga telah menetapkan rekan AKPSW sebagai tersangka. Nyi ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya ditangkap di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Inisialnya kami amankan, langsung kami bawa ke Polres Cirebon Kota, dan langsung kami gelarkan. Kasusnya, statusnya, dinaikkan menjadi tersangka terhadap inisialnya ini, ungkap Kapolres Cirebon Kota, AKBP Aryek Indra Sentanu, Sabtu 17 Juni 2023, dilansir tribuncirebon.com. Lebih lanjut, Aryek mengungkapkan keduanya saat ini sama-sama bertugas di bagian pelayanan masyarakat atau Yanma Polri. Terkait peran, Aryek menuturkan AKPSW adalah perantara antara tukang bubur Wahidin dengan Nyi. AKPSW lah yang memperkenalkan korban kepada pelaku. Setelahnya, Nyi meminta uang kepada korban sebanyak 300 juta rupiah secara bertahap. Selain itu, korban juga menyerahkan uang 10 juta rupiah kepada AKPSW secara langsung di ruang kerja pelaku di Polsek Mundu. Korban dikenalkan tersangkanya untuk menjadi lulus anggota Polri 2021. Nyi meminta uang kepada korban sebanyak 300 juta rupiah secara bertahap, baik transfer maupun tunai. Ada pun yang 10 juta rupiah diserahkan korban secara langsung ke tersangka SW di ruang kerjanya di Polsek Mundu, Urai Aryek, dikutip dari kompas.com.